Pemirsa aparat TNI mengevakuasi kurban banjir yang terjebak di rumah mereka di Manado, Sulawesi Utara. Banjir akibat luapan sunai tersebut merendam ribuan rumah di delapan kecamatan di kota Manado dengan ketinggian bervariasi hingga dua meter. Menggunakan perahu karet, ratusan personil TNI mengevakuasi warga kurban banjir di kelurahan Komuluat, lingkungan satu kota Manado. Debit air yang semakin tinggi membuat sebagian warga, terutama para ibu dan anak, mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Meski demikian, beberapa di antaranya memilih bertahan di lantai dua rumah mereka. Banjir di kota Manado akibat luapan sungai Sawangan dan Pastundano setelah diguyur hujan lebar. Debit air terus meninggi sejak pagi hari, membuat warga di banteran sungai tak ada kesiapan mengevakuasi sejumlah parang mereka. Air tadi dari yang berapa dia naik ya? Pagi ya, subuh-subuh ya. Kalau ibu ke rumah, sampai di mana? Seberapa meter air? Sampai penting sama tinggal dua itu. Akibat musibat tersebut, ribuan rumah di delapan kecamatan di kota Manado terendam banjir dengan ketinggian bervariasi hingga dua meter. Plus BPBD dan instansi terkait terus melakukan upaya penanganan darurat. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, INews melaporkan.